Isa dan Al-Fatiha, Rahasia Tersembunyi Seberapa pentingkah Al-Fatiha, surah pertama Al-Quran, buat orang Islam? Perhatikanlah hadits ini, tidak sah syalat yang tidak membaca Fatihah, Al-Kitab. Seorang muqmin umumnya mengucapkan Al-Fatiha 17 kali sehari. Pantaskah mengucapkan Al-Fatiha berulang kali, hari demi hari, tanpa tahu artinya secara dalam? Orang Muslim dan Kristen perlu tahu isi Al-Fatiha, karena surah ini memainkan peranan inti dalam akidah Islam. Al-Fatiha memuat arti rahasia tentang Allah dan kehidupan ini. Al-Quran menekankan, Isa Al-Masih terkemuka di bumi dan di akhirat. Isa Al-Masih memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Pengetahuannya melebihi semua nabi. Injil Allah menekankan, Isa adalah hikmat Allah. Rahasia-rahasia Al-Fatiha manakah yang dapat dibuka dalam terang Isa Al-Masih? Hikmat Allah. Staff Isa dan Al-Fatiha menyediakan 106 renungan singkat mengenai rahasia-rahasia Al-Fatiha. Kunjungilah website Isa dan Al-Fatiha. Daftarkanlah nama dan email Anda. Anda akan menerima email berisi renungan-renungan singkat yang sangat bermakna ini. Satu renungan setiap minggu. Renungan gratis ini pasti menolong Anda mengucapkan Al-Fatiha dengan magrifat. Setiap renungan singkat ini berbobot dan menarik. Anda pasti bertambah ilmu. Segera daftarkan nama dan email Anda di website www.isadanalfatiha.com Terima kasih telah menonton!